Halo apa kabar kembali lagi dengan saya Om Mora di Otomor Sudah lama ya kita tidak sharing-sharing di video ini kebutuhan saya juga liburan ke orang tua istri di Sumatera Ya beberapa video saya coba upload yang kemarin waktu di jalan-jalan saya kita mau balik review membangun mobil saya mobil Sepra Ratlova yang kecil-kecil dengan biaya rendah saat ini saya mau pasang audio ya head unit lah cuma saya agak tertarik kemarin di marketplace ada head unit dari Cina yang cukup murah banyak yang pakai dan posting ada on-box nya saya coba unbox juga dan kita instalasi lah ke mobil saya step-stepnya seperti apa sama-sama kita coba oke kita unbox ini saya baru dapat nah kita buka seperti apa modelnya kalau dari segi berat emang cukup ringan ya cukup ringan sangat ringan kalau saya bilang oke saya pernah lihat ini juga di market price nya di di luar ya seperti aliexpress sama alibaba dari segi price mereka disana biasanya sekitar 5 dolar ya 5 sampai 5 dolar saja sudah bisa mendapatkan head unit ya head unit single din oke tipe yang saya beli ini OWL OL serinya 888 ya kenapa saya pilih ini karena ada bluetooth nya bluetooth nya jaman sekarang kalau kalau ada bluetooth nya enak ya dari handphone segala macem dia bisa aja juga baca format usb ada aux nya ini standar amfm dia juga ada slot SD nya dia bisa baca di usb itu MP3 juga bisa baca oke kita coba buka nah kebetulan kita ini untuk importer di Indonesia udah ada ya saya dulu lihatnya di aliexpress bisa juga beli sendiri nah kebetulan disini udah ada nih importer nya jadi dari segi waktu kedatangan lebih cepat karena kalau kita beli di smartpokes di luar negeri pastinya lebih lama ya datangnya sekitar 2-3 minggu ini cuma saya pesen saya pesen itu kemarin kemarin lusa eh kemarin lah kemarin ya kemarin ini udah dateng oke ada apa konektor standar dari konektor dari head unit terakhir kita lihat apa konektor ini masuk di standarnya servolet lover oke 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 nah saya baru pernah lihat nih ya head unit ini kalau dibilang ringan ini tidak sampai setengah kilo dan pendek pendek ya biasanya itu segini ya kan dan berat ini pendek ya memang material dari cina dan cina ini bisa dikatakan kreatif ya kreatif dia bagaimana orang bisa mendapatkan fungsi tapi murah mungkin untuk brand ternama mereka ada katakanlah biaya untuk brandingnya ya kan makanya mereka jualnya juga tidak terlalu murah ya iklannya produksi mereka materialnya saya yang lihat juga nih saya dapat ini harganya kemarin nggak sampai jadi ada diskon harganya tertera 250 ribu dapat diskon 10% jadinya 225 ribu belum termasuk ongkir ya kalau dimasukkan ongkir juga mungkin 130an bayangkan kita sudah dapat head unit yang bisa baca bluetooth usb ada aux nya ada radio sd card ya kan cuma 250 ribu eh 230 ribu 230 ribu oke bagaimana kita ini nya nah ini nya oke ditampilannya seperti ini ya kalau dilihat oke juga saya lihat output apa warna lampunya itu orange orange oke di dalamnya ada oh oke mereka juga punya ini remote kartu garansi kartu garansi dan manual installation tahap tahap panas oke saya bukan orang elektrik oke jadi kita sama-sama mencoba bagi yang baru saya juga belum tahu ini apa ya yang saya tahu ini ini arus yang saya tahu yang warna ini karena disini ada biasanya ada screen ada screennya ya screennya oke kita lihat dulu nih di dalam ini di dalam dulu kita lihat tuh ups saya taruh disini dulu oke jambut jambut eh jambut setelah saya lihat ya ini saya rasa konek ke bagian tape-nya ya sepertinya lofa yang dulu pas jadi taksi mungkin ya eh ya memang taksi pasti apa ini koneksinya ke head unit kalau saya lihat nggak masuk ke kepalanya gede ini kecil jadi kita coba pakai yang kecil oke ini koneknya sepertinya konek ke apa ke antena ya nah ini saya nggak tahu yang ini ini saya rasa mesin dulu mesin argonya ya dulu ya mesin argonya atau teman-teman tahu ini konek kemana bagi bagi pemilik lofa juga atau kalos ini juga saya nggak tahu koneknya kemana ini ada lagi koneknya kemana ini oke jadi nanti dikasih tahu juga disini ada juga skemanya ini kemana-kemana aja oke 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 yuk kita coba saya akan coba pasang dulu ya atau memahami struktur dari kabel-kabelnya sebelum saya instalasi oke catatan karena ini arus listrik ya kan coba untuk atasi kalau mau apa safety cabut kepala aki oke salah satunya untuk memastikan tidak ada yang cosplay untuk jaga-jaga karena kita bukan profesional kita mati run jadi safety force bisa anda lakukan oke semoga bisa terinstalasi oke setelah saya coba putuskan semua ya pastikan aki anda sudah tersambung supaya kita ngetes powernya ya jadi setelah stop kontak nyala kita coba test test ini apa power ya untuk kabel power oke sukses ya tapi saya belum jambung ke bagian kabel aki kabel aki ya kita coba untuk kabel aki eh kabel aki kabel speaker sorry sorry kabel speaker jadi saya baru coba untuk powernya untuk saya tes coba nyalanya dulu oke mode house bt itu bluetooth ya house bt bluetooth oke kita lanjut lagi ya berkawan dan yang terbuka Terima kasih.